Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di kabar Madrasah bersama saya Devi Agustina yang akan menyajikan informasi terkini dan teraktual seputar Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong, Kalimantan Selatan Dalam rangka mempersiapkan zona integritas Madrasah Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong membentuk tim kerja zona integritas Berikut liputan lengkapnya Dalam rangka mempersiapkan zona integritas Madrasah Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong membentuk tim kerja zona integritas pada hari Sabtu 12 Juni 2021 Pembentukan tim zona integritas dilaksanakan ketika rapat dinas di ruang Madrasah dan berdasarkan hasil kesepakatan terpilih sebagai ketua Vidya Hastuti SPD dan sekretaris Yunani SPD serta 10 anggota lainnya yang dipilih dari staff tata usaha dan dewan guru Vidya selaku ketua tim zona integritas mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Madrasah yang telah menerapkan zona integritas Kami akan segera melakukan kunjungan keman insan cendikian tanah laut untuk memperoleh informasi dan pendampingan terkait zona integritas Madrasah menuju wilayah birokrasi bersih dan wilayah bebas korupsi serta melayani Dari Tanjung, tim humas MTSN 4 Tabalong melaporkan Demikian kabar Madrasah hari ini Saya beserta segenap guru yang bertugas pamit undur diri Madrasah Sanawiyah Negeri 4 Tabalong bersih, sehat, dan agamis Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!